musik itu masih di bagian pedatang nanti orang yang pedatang keurangan ketua ya, nanti berkasih sudah masuk ya Pak udah, sudah masuk majikasi yang belum tahu oke Pak, sejak kapan? ha? sejak kapan? tadi, tadi masuk gak tahu saya yang berapa masing gak tahu siapa yang majuin siapa Pak? dari pihak loir atau dari apa? apa? yang masukin yang masukin itu dari pihak loir atau dari penasihat hukum ya? penasihat hukum ya? siapa itu? tadi, ibu ini kan juga lupa ibu ini juga liat iya, itu 5 juta Pak 5 juta ya? yaudah ini aja, nanti kalau lebih tetap di nama pebinan, nanti saya kasih paham takutnya yang belum ada nama Bapak takutnya kita nama Bapak yang belum takutnya salah kita nama dan ini ya Pak oke, nama saya ada kok yang mana Pak? namanya Pak kenapa gak disebutin Pak? sebutin aja Pak siapa Pak? Pak Ranto oke siap Pak Ranto makasih infonya Pak Ranto Assalamualaikum Pak karena aku udah kasih kuasa kan ya jadi kalau soal itu mungkin lawyernya aja yang punya ku aja yang bisa jawab semuanya kan masih proses ya belum bisa jawab apa-apa sih juga tolong doain aja, mohon doain aja supaya prosesnya bisa baik namanya keluarga pasti maunya yang terbaik ya buat semuanya jadi iya dong supaya bisa dibilang lebih baik ya aku support dia aku dibilang dia kalau dia tau dia kemangan dia ya ya itu dia makanya kalau aku ditanya aku tau jawabnya kan diminta supaya kita punya anak-anak jadi kedatangan dan kawan-anak yang tidak ada kondisi kan sih udah asal lebih baik kalau untuk kerujuk atau enggak mungkin yang ngejalanin kan boleh gini kalau kita kan diminta untuk mengawal apa sih langkah-langkah hukum kedepannya dari sisi perdata atau sisi pidana atau bagaimana itu kita kawal tapi kalau untuk yang menjalani kan bu ledi ya jadi mungkin tanya bu ledi dan mungkin dari kewajaran kelas iman dari yang udah terjadi di podcast mana-mana kan teman-teman juga bisa tau apakah itu bisa dilanjikan atau enggak ya kita lihatlah ke depannya nanti yang terjadi di saya sebagai kepala keluarga sebagai imam buat keluarga pecil saya apapun masalahnya apapun kesalahannya saya akan selalu menjaga nama baik istri saya saya akan selalu melindungi nanas anak-anak saya karena apapun juga karena apapun juga nanas adalah ibu ibu dari anak-anak saya ya aku menyesal pasti banget menyesal banget dengan apa yang udah terjadi sebenernya mungkin aku kemarin-kemarin kurang bisa menghargai kurang bisa tersyukur udah dikasih keluarga yang baik dikasih suami yang baik banget kayak kamu ya gak ada sih kata-kata lain selain menyesal maaf dan terima kasih pokoknya kedepannya pasti aku bakalan belajar buat jadi istri yang lebih baik dan ibu yang lebih baik lagi secara normally sebagai seorang lelaki dan keluarga besar pasti sudah memutuskan untuk bercerai tapi itu tadi mereka memilih berpahan karena satu kondisi ya dimana kondisinya adalah karir lebih memintingkan tentang masa depan future masa depan aset karir ya dan juga ada banyak hal yang memang disini menjadi perpimbangan keluarga besar karena kan kalau misalnya ini sampai berakhir apa yang sudah buat saya yang ditampilkan oleh JJ itu sudah merepresentasikan niatnya yaitu tiga tadi satu itu menyampaikan bahwa ini adalah katakanlah waktunya JJ di dalam menyelesaikan urusan rumah tangga mereka dan dia masih suami dari Sanas dan dia sudah diselesaikan secara internal itu tersampaikan dengan baik ada pun JJ memang terlihat di awal agak nervous tapi itu sebentar sekali yang masih agak lama terlihat nervous itu sampai kemudian dia bicara itu Sanas ya dan JJ di bagian akhir terlihat bahwa dia sudah bisa tersenyum dan menarik nafas lega gitu ya ketika Sanas sudah selesai bicara dan sudah mulai pegang tangan yang udah kemudian terakhir kan Sanas nempel di bahunya terus dipeluk kan kayak gitu sudah ditampilkan citra seperti itu oleh mereka berdua jadi jangan lupa untuk subscribe cumi cumi ditekan ya tombol lonceng merahnya